Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Di blog resep Kali ini kita akan membuat resep Bakuan sayur yang crispy, enak dan praktis Yang bisa bunda praktekan di rumah Baik, bahan-bahan yang diperlukan adalah Sebagai berikut ini Bahan-bahan yang mudah saja Yaitu 2 buah wortel kecil Kupas suci iris Seperti korek api Kemudian 1 per 4 kol Cuci iris-iris kecil Kemudian berikutnya adalah 1 batang daun bawang Iris tipis, kemudian 1 butir telur Berikutnya adalah 110 gram terigu Dan 4 sendok makan Bunjung tepung beras Lalu setengah sendok teh garam halus Setengah sendok teh kaldu bubuk Ataupun Royco atau merka apapun Setengah sendok teh marica bubuk Kemudian 1,4 sendok teh ketumbar bubuk 175 ml air Kemudian minyak koreng secukupnya Dan bumbu halusnya Adalah sebagai berikut Ini bisa diulek seperti gambar Itu 2 siung buang merah 1 siung buang putih 1 buah kemiri Nah begitu Ini adalah Cara membuat bakuan sayur Yang bisa Anda praktekan di dapur Siapa saja bisa membuatnya Karena mudah 1 campurkan semua bahan-bahan Kecuali tepung dan air Yang kedua kemudian Tuang tepung terigu dan tepung beras Aduk rata Tambahkan air dan bumbu halus Aduk sampai benar-benar rata 3 panaskan minyak koreng Per 1 sendok makan Tempelkan pada pinggiran wajan Biarkan melebar Supaya hasilnya crispy Gunakan api sedang Biarkan matang Baru dibalik Usahakan 1 kali balik saja Agar tidak banyak menyerap minyak Goreng sampai terlihat kuning keemasan Setelah matang Lalu angkat dan tiriskan Lakukan semua adonan Habis Sajikan bakuan sayur Selagi hangat Bersama sambal Ataupun lombok biji Bisa juga dengan saus Terima kasih sudah menonton Silahkan like Comment Share Subscribe Channel youtube Ami Okta Terima kasih sudah menonton Silahkan coba Dan semoga bermanfaat Silahkan coba Dan semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton